Hi everyone, welcome back to my channel, di channel aku Jessy Nanastasia Dan sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke temen-temen kalian Jadi di video kali ini, aku bakalan share tempat yang bener-bener keren banget Baru dibuka dan juga estetik di daerah Queen's University di Belfast So, apa itu? Jadi ini adalah Student Union, yaitu One Elm Booth yang ada di seberangnya Langen Building Jadi ini adalah Student Union yang ada di Queen's University di Belfast Dan namanya adalah One Elm Booth Dulu Student Union juga ada di sini, terus akhirnya di renovation, jadi lebih bagus lagi Dan dibuka tahun ini, 2022, yaitu di bulan September Jadi, without further ado, kita langsung aja start the tour sekarang Let's go! Ryan Little Oke guys, jadi aku udah di dalamnya One Elm Booth Dan di depannya itu kita bisa lihat ada reception-nya Terus ini ada tempat gini nih, kayak kelas of 2022 gitu Jadi One Elm Booth ini juga dipakai untuk graduation photography Nah, graduation-nya ini untuk binter graduation ya Karena ini udah mau masuk ke bulan Desember Makanya ada kayak topi Christmas gini Terus pokoknya ornament Christmas juga banyak banget Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi kan tadi kita udah lihat di bagian sana ada reception-nya Dan kalau kalian bisa lihat, ini adalah tempat yang bener-bener estetik banget Tempat buat students duduk-duduk, terus juga baca buku, ataupun ngobrol sama temannya gitu Tapi sebelum kita naik ke atas itu, aku mau tunjukin ke kalian bagian yang sebelah kanan sini Nah, ini adalah bagian yang juga estetik banget Kayak logonya, terus lights-nya juga keren banget kanan Tapi, yuk, maju terus buat aku mau tunjukin tempatnya Ini semua tempatnya kuoti banget buat ngejan tugas, buat ngobrol, buat makan juga bisa banget disini Buat bibah juga bisa kayak guys Oke deh, ini adalah spa, yaitu salah satu supermarket kecil atau minimarket yang ada di dalamnya student union ini nih Jadi buat students yang butuh banget kayak cemilan atau makanan sambil mereka belajar bisa banget ada disini, bisa beli disini Nah, disana juga ada corner buat ada slush, ada ice cream, ada coffee, semuanya ada disini Atau mau makanan juga ada di dalam, ataupun kayak hot food, hot lunch juga ada disana Oke deh, kita masuk bentar ya Oke deh, ini adalah union shop Jadi semua merchandise-nya Queen ada disini, kayak hoodie, terus juga tote bag Pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa kalian beli disini Ini kayak copseeds-nya gitu guys, kalau di Indonesia Oke temen-temen, jadi kan tadi aku udah kasih liat ke kalian sparnya atau minimarket yang ada di dalam student union ini Nah, selanjutnya di floor yang sama, di ground floor, aku mau kasih tunjuk ke kalian Mandela Hall Jadi ini adalah hall yang besar banget So, langsung aja kita liat Bisa buka gak sih? Gak bisa Oh, ya gak bisa buka guys Tutututut Gak udahlah ya Oke deh, ini adalah di dalamnya Mandela Hall Besar banget ya Karena ini bisa dipakai untuk acara-acara yang banyak banget Kayak misalnya konsert Atau enggak cultural event Ataupun internalnya Queen sendiri biasanya adain acara disini Misalnya kayak placement fair Terus juga education fair Dan lain sebagainya Jadi ini bener-bener keren banget Besar banget Dan ada banyak juga Fasilitas kayak lighting gitu guys Nah, di sampingnya sini adalah bar-nya Tapi ditutup sekarang Jadi aku gak bisa kasih tunjuk ke kalian Tapi jadi inilah Mandela Hall Besar banget Ini kayak ruang serba guna Atau ruang yang banyak banget fungsinya gitu Bisa dipakai Oke deh Kita lanjut lagi Kita lanjut ke lantai satu Ryan Little Oke deh Kita langsung aja naik ke lantai satu Oke teman-teman Jadi ini adalah lantai satunya Aduh Nah, di sebelah sana ada kayak pokoknya hal-hal estetik Dan aku mau kasih tunjuk ke kalian Ini adalah salah satu kayak meeting rooms-nya Yuk Jadi ini adalah namanya The Cube Nah, lumayan besar ya Spacenya untuk kayak ada meeting Terus juga event-event gitu Nah, kenapa namanya The Cube Karena emang kayak Bentuknya itu kan kayak cube kan Terus habis itu juga Ini kalian bisa lihat ke bawah Yaitu bahkan sampai keluar dari Student Union ini juga gitu Jadi keren banget Kalau misalnya ada acara yang di The Cube ini Ini masih under construction guys Nah, ini ada ruang meeting juga Namanya Blue Sky Room Terus ada banyak lagi Student Information Point Nah, ini ada support room Atau namanya juga Wellbeing Room gitu teman-teman Jadi buat kalian yang butuh support Butuh cerita Sama Queen's Officer Nah, bisa ada di sini Oke guys Lanjut kita ke lantai 2 Let's go Oke teman-teman Ini adalah di lantai 2 Aku mau tunjukin Union Bar Atau Bar-nya gitu lah Pokoknya buat students Yang ada di dalam Student Union ini Gitu Tapi sayangnya masih tutup Tapi aku bakal kasih lihat ke kalian Masih bisa kok Seperti ini nih Bar-nya Nah, kalau kalian memilih Untuk kayak Hangout di luar Juga ada tuh Bagian kayak outdoor-nya gitu loh Terima kasih telah menonton! Oke deh Ini adalah Lantai yang terakhir Yaitu Lantai 3 Nah, ini ada kayak Tulisannya SU Lounge Kesana Atau SU Advice Kesitu Gitu Jadi kita mulai dulu Ke SU Lounge-nya Let's go Nah, kalau view-nya dari atas Kayak gini guys Wih dih Keren banget kan Emang keren banget sih Oke deh Kita masuk Ini adalah Lounge-nya Nah, ini buat student lounge nih Kalau misalnya mau hangout Mau Ke kitchen-nya Terus kayak mau pinjem kayak sendok garpu Bisa banget Mau masak juga bisa disini temen-temen Nah, ini ada kayak table tennis gini Terus juga ada Kayak kursi-kursi Buat kayak hangout Terus juga ada setelah gini Yang paling penting Adalah Pool table Ada dua guys Jadi kalau misalnya mau main Barang-barang rame-rame Sama temen-temen Bisa banget juga Oh iya Selain itu juga ada kitchen-nya Buat kalian yang mau masak Barang temen-temen Juga bisa disini Ataupun kayak Pokoknya ada disediakan microwave Terus juga ada Piring Sendok garpu Terus juga Ada a box Ada semuanya disini Yuk Aku kasih tunjuk ke kalian Dikasih gratis jam dulu guys Keren banget Ini ada microwave All glasses disini Disini saya Ada semuanya disini Ada yang plastik Ada yang kaca juga Terus Milk Everyone Ketup Udah abis Cups Ada disini Ada semua guys Mankah banget kan Bowls Ini banyak banget sih Leads Wih ada juga Kayak misalnya Mau bikin teh Ada gulanya Ada white sugar Brown sugar Ada kopi juga Lengkap banget Semuanya Ini kalo misalnya mau ngisi air Juga disini Misalnya yang panas Atau yang dingin Ini juga sama temen-temen Dan Ini adalah tempat untuk Ngaruh food waste Juga Lengkap semuanya Di kitchen Jadi Lounge ini Bener-bener kayak Tempat temen-temen Nongkrong sih Jadi pasti rame banget Biasanya Let's go Kita lanjut lagi Nah ini adalah Di luar lounge-nya Guys Keren banget kan Ada kayak tempat Outdoor-nya gitu Loh Wih Ryan Little Nah ini di bagian section Yang SU advice Disini ada kayak SU staff kitchen Terus juga Director gitu Ada ruang-ruangnya Sendiri-sendiri Temen-temen Ini ada juga SU club and society's finance Jadi Ruang-ruang ini Dibikin di dalam SU building Gak cuman buat student Tapi juga buat staff Bener-bener ramah banget Untuk semuanya Nah Jadi siapa aja Bisa book room-nya Guys Di SU ini Gak cuman orang-orang Di Queens Tapi di luar Queens Tuga bisa Jadi Kalo mau book room Nah Bakal muncul semuanya disini Kayak jam berapa aja Room-nya di book Kapan kosongnya Atau free Gitu Nah ini juga bagian Outdoor-nya Thail Terrace-nya Guys Yang itu Facing Mainin building Di sana Oh my god Ada aku guys Supporting well-being dong Nah disini juga ada Student center-nya Tap to start Nah ada banyak nih Ada international student support Finance, disability, well-being Ada careers Ada learning development As well Jadi ada banyak banget semuanya Semuanya pake Technology guys Oke ada aku lagi Oke deh temen-temen Jadi inilah tour Di Student Union Queens Yaitu yang namanya One Elmwood Dan semoga kalian suka sama videonya Dan kalau kalian suka Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe And share ke temen-temen kalian Juga jangan lupa ya Tulis di kolom komentar Video apalagi yang kalian ingin Aku buat di next videos So see you guys in the next video And bye Bye